Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Sulawesi Tengah, Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, meninjau pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan, bakes, operasi bibir sumbing dan katarak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati 32 tahun akabri 1991 mengabdi untuk negeri, pada Rabu 18 Oktober 2023 pagi, di Rumah Sakit Bayang Karapalu. Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Wienartono mengatakan dalam operasi bibir sumbing ini, ditargetkan sebanyak 40 orang pasien mendapatkan perawatan. Selain itu, juga dilakukan operasi katarak yang menargetkan sebanyak 60 orang pasien. Dalam kesempatan tersebut, lanjut Kabit Humas, Kapolda, Sulteng juga mengapresiasi kerja keras tim medis RS Bayangkara yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Puncak acara bakti kesehatan 32 tahun pengabdian untuk negeri akabri 91 untuk wilayah Sulawesi dipusatkan di Polda, Sulteng yang nantinya akan turut dihadiri pejabat TNI Polri yang merupakan alumni akabri 91. Acara puncak akan dihelat secara hybrid dan dipimpin Bapak Kapolri dan Panglima TNI pada Sabtu 21 Oktober 2023 tim Liputan melaporkan.